Terdapat nama Juninho di dalam buku sejarah berhasil. Ketika sebagian besar penggemar sepak bola mendengar nama tersebut, tentu pemain yang dituju adalah Juninho Pernambucano, sang maestro free kick. Wajar saja, sebab selain jago memanfaatkan situasi bola mati, Juninho Pernambucano juga memiliki karir yang sangat populer di Eropa bersama klub Perancis Lyon. Namun tahukah kalian bila ada satu Juninho lagi yang sangat dihormati di Brazil? Ya, dia adalah Juninho Paulista. Juninho Paulista pernah dianggap sebagai playmaker terbaik Brazil pada masanya. Bahkan, Juninho yang satu ini sempat mengangkat trofi piala dunia bersama timnas Brazil pada tahun 2002. Lebih dari itu, Juninho Paulista sempat berjaya di kompetisi lokal sebelum akhirnya menaklukkan Liga Primer Inggris bersama Middlesbrough. Tak tanggung-tanggung, bersama Juninho Paulista, Middlesbrough sukses merengkuh satu-satunya trofi di kompetisi tertinggi Inggris, yaitu piala Liga yang diangkat pada tahun 2003-2004. Maka tak heran bila pada tahun 2007, nama Juninho Paulista dinobatkan sebagai pemain terbaik Middlesbrough sepanjang masa. Juninho Paulista lahir di Sao Paulo, Brazil pada 22 Februari 1973. Sebagai seorang pesepak bola, dia tergolong memiliki tubuh yang kecil. Tingginya cuma 165 cm, angka yang berada di bawah standar rata-rata pesepak bola dunia, khususnya Eropa. Di usia 13 tahun, Juninho bahkan pernah ditolak oleh dua klub asal berhasil, yaitu klub Atletico Juventus dan Corinthians, dengan alasan tinggi badan. Beruntung, Ituano FC berani meminangnya di tim junior pada tahun 1989. Meski bertubuh kecil, nyatanya Juninho berhasil membuktikan kualitas bermainnya. Pada tahun 1992, dia berpartisipasi dalam kejuaraan Paulista, kompetisi profesional di negara bagian Sao Paulo. Dia menempati posisi lini tengah dan secara berlahan terus menjadi andalan. Salah satu momen yang membawa Juninho menuju persepak bolaan Eropa terjadi pada tahun 1995 adalah ketika dia tergabung di dalam skuad Brazil yang berkompetisi di Piala Umbro. Dia sangat disukai oleh pelatih Mario Zagallo dan masuk ke skuad yang juga dihuni oleh Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos. Bermain dalam sistem 3-4-1-2, Juninho menjadi pelayan sempurna dua predator ganas di depan gawang, yakni Ronaldo dan Edmundo. Di laga melawan Inggris, dia tampil sempurna dengan mencetak satu gol tendangan bebas untuk kemudian membawa tim Samba menang dengan skor 3-1. Saat itu, Juninho yang masih berstatus sebagai pemain Sao Paulo benar-benar membuat asisten pelatih timnas Inggris Brian Robson terkesima. Brian Robson yang juga tercatat sebagai pelatih Middlesbrough pun mulai melakukan perburuan terhadap bakat Juninho. Tak main-main, Brian Robson meminta klub untuk mengirim delegasi ke Brazil guna memantau bakat Juninho. Setelah terjadi negosiasi, akhirnya ditemukan kata sepakat antara kedua belah pihak. Saat itu, Juninho sempat ragu untuk bermain di Inggris. Selain karena kultur sepak bola yang jauh berbeda dengan Brazil, kompetisi tersebut juga tidak menjadi tujuan pemain Amerika Selatan. Sebagaimana diketahui, kompetisi seri A atau La Liga lah yang ketika itu banyak dituju oleh bakat asal Amerika Selatan, khususnya Brazil. Namun ketika Brian Robson turun tangan dan membicarakan proyeknya dengan Juninho, barulah sang pemain mulai merasa yakin. Kepercayaan diri Juninho untuk bisa sukses di Inggris lantas semakin kuat, saat seluruh pendukung Middlesbrough menyambutnya dengan begitu antusias. Benar saja, aroma kesuksesan yang terus ditanamkan di dalam dada akhirnya bisa direalisasikan di atas lapangan. Juninho tampil sangat memukau bersama Middlesbrough dan tak lama dia selalu menjadi nama yang terus mendapat tepukan meriah dari seluruh penggemar. Dalam partai debutnya di laga melawan Leeds United pada November 1995, dia memberi asis kepada Jan H. Jortov yang membuat para supporter di Stadion Riverside bergemuruh. Di musim perdananya, Juninho tampil dalam 21 pertandingan dan membawa klub bertengger di tangga ke-12. Buah dari kontribusi apiknya serta gocekan maut yang diperlihatkan, Juninho Paulista mendapat julukan sebagai The Little Vela atau penyihir kecil dari para penggemar. Pada musim keduanya, Juninho masih tampil sangat memukau. Dia bermain dalam 48 pertandingan dan sukses mencetak 15 gol, sebuah catatan yang tentu tidak bisa diremehkan dari seorang gelandang. Selain itu, dia juga membawa Middlesbrough melaju hingga ke partai final Piala FA dan Piala Liga. Sayang seribu sayang, dia gagal menyelamatkan Middlesbrough dari jurang degradasi. Di laga penentu melawan Leeds United, Middlesbrough cuma bisa bermain imbang 1-1 dan membuat mereka terpaksa mengakhiri musim dengan duduk di tangga ke-19. Uniknya, meski Juninho gagal membawa Middlesbrough bertahan di kompetisi Liga Primer Inggris, sang pemain tetap mendapat penghargaan Premier League Player of the Season. Nama Juninho juga duduk di tangga ke-2 dalam daftar penghargaan FWA Footballer of the Year di bawah Giang Franco Yula. Setelah mendapati Middlesbrough terdegradasi, Juninho langsung mendapat banyak sekali tawaran. Pada saat itu, Juninho merasa bahwa dirinya harus pergi guna menjaga karir agar tetap terpilih timnas berhasil di ajang Piala Dunia 1998. Hingga tepat pada musim panas 1997, dia resmi bergabung dengan klub Spanyol Atletico Madrid. Sebagai informasi, Juninho sejatinya juga mendapat tawaran dari Liverpool. Bahkan sang ayah sudah berbicara dengan pelatih Liverpool saat itu, Roy Evans. Sayangnya, Juninho sudah memiliki kesepakatan verbal dengan Atletico Madrid. Hal itulah yang kemudian membawanya menuju ibu kota Spanyol. Apes, bermain di Spanyol malah membuatnya gagal tampil di ajang Piala Dunia 1998. Sebab pada Februari 1998, dia mendapat tackle horror dari Michael Salgado yang saat itu bermain untuk Celta Vigo. Juninho harus beristirahat selama enam bulan dan mendapati karirnya merosot tajam. Sempat dipinjamkan ke Middlesbrough dan kembali ke Brazil, Juninho baru benar-benar kembali ke klub berjuluk The Borough pada tahun 2002. Tak dinyana, sambutan hangat yang masih diberikan penggemar sukses membuatnya meraih satu-satunya trofi di Inggris pada musim 2003-2004. Juninho menjadi juara di Piala Liga Inggris dan menyebut momen tersebut sebagai yang terbaik dalam karirnya bersama dengan gelar juara dunia di tahun 2002. Sempat membela Celtic setelah dilepas Middlesbrough pada tahun 2004, Juninho pulang ke Brazil dan terbang ke Australia untuk membela Sydney FC. Lalu pada tahun 2010, dia memutuskan pensiun dengan nama Ituano FC sebagai klub terakhirnya. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.